Selamat, kitab Nabi-Nabi. Yang mungkin nanti kalau dipelajari, orang akan bertanya, Bapak-Ibu mungkin akan bertanya, ini ngapain belajar kitab kayak gini? Karena bisa jadi yang Bapak-Ibu akan melihat itu kitab-kitab yang tidak akan langsung berhubungan dengan kehidupan kita sekarang. Jadi yang akan dilihat bisa jadi kitab yang kayaknya kok nggak nyambung dengan kehidupan kita. Tapi seandainya atau kalau kita melihat lebih lanjut, lebih serius memperhatikannya, ada banyak hal yang kita pelajari untuk kehidupan kita, kehidupan iman kita, dan ada banyak juga hal-hal yang akan kita gunakan untuk dapat memahami. Suaranya hilang. Ya, sepertinya internet dari Pak Seto kurang bagus. Pak! Suaranya kebawah badai. Tempat kami lagi hujan besar, alelintar, ledek, masih ada gitu. Sama. Berdekatan dengan Pak Seto. Begitu infonya, terima kasih. Ledek apa? Ya. Oh, ada suara. Jadi dengan belajar kitab Nabi-Nabi, ya kita juga akan memiliki pengetahuan. Ya, putus lagi. Yang dikehandakinya. Nah, ini rupanya saya harus pindah tempat dulu, Bapak-Ibu, karena kelihatannya internet kok tidak stabil ini. Ya. Sudah. Satu kali lagi terputus, berarti saya harus pindah tempat ini. Oke. Ya, Pak. Ya, jadi kalau Mas In, semoga selanjutnya lancar, karena ini tempat yang paling nyaman buat saya untuk berbicara di ruangan tempat saya mengajar sekarang ini. Nah, kemudian... Bapak-Ibu, silahkan mengingat waktu belajar Injil Yohanes, ya. Belajar Injil Yohanes, mujizat, Yesus yang mengubah air menjadi anggur. Mujizat itu tidak akan bisa dipahami dengan memadai. Seandainya, atau kalau kita tidak membuka, tidak mempelajari Amos bab 9. Kelihatannya tidak akan begitu langsung nyambung, kan. Tetapi, makna dari mujizat itu, baru akan kita bisa pahami sungguh-sungguh, kalau membaca kitab Amos. Loh, kok bisa? Ketika orang membaca mujizat, Yesus yang mengubah air menjadi anggur di kanan, orang bisa kagum, orang bisa heran. Dengan mujizat itu. Tapi kalau hanya berhenti dirasa kagum akan mujizat yang dibuat oleh Yesus, belum selesai. Adanya anggur yang melimpah, itu adalah tanda kalau Mesias sudah datang. Dari mana itu bisa terjadi? Nah, itu hanya kita bisa pahami kalau membuka kitab Amos bab 9. Nah, kita pernah mendiskusikannya, tetapi nanti ketika kita belajar kitab Amos, kita akan menyinggung itu lagi. Kemudian, ambil contoh yang lain lagi ya. Bapak-Ibu, belum lama kita mengenangkan kematian Yesus di kayu salib, khususnya di Sumat Agung. Silahkan Bapak-Ibu mengingat bacaan yang pertama. Hamba Tuhan yang menderita. Itu dipacakan, dan itu dikutip dari kitab Nabi Yesaya. Jadi, tidak mungkin kita bisa memahami makna kematian Yesus tanpa membuka Yesaya 52 ayat 13 sampai 53 ayat 12. Jadi, ini beberapa contoh kenapa kok kita perlu belajar kitab Nabi-Nabi. Nah, sekarang begini dulu Bapak-Ibu, silahkan membuka daftar isi kitab suci. Jadi, buka dulu daftar isinya saja. Di daftar isi kitab suci, silahkan melihat, ini bagian perjanjian lama. Jadi, bagian perjanjian lama ya. Kita urutkan sejenak untuk menyegarkan kembali ingatan kita, kan daftar kitab ini. Bapak-Ibu, tolong memulai dari yang pertama, dari kitab kejadian. Jadi, kejadian, keluaran, imamat, bilangan, ulangan. Ini seringkali disebut sebagai kitab Taurat. Kemudian, Yosua, Hakim, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja, 2 Raja, 1 Tawarit, 2 Tawarit, Esra, Nehemiah, Esther, Lompat Kedeter Kanonika, Tobit, Yudit. Kemudian, kitab makapi yang pertama, kitab makapi yang kedua. Ini namanya kitab-kitab sejarah. Ya, karena berkaitan dengan perjalanan sejarah orang Israel. Kemudian, sekarang kembali ke setelah Esther tadi ya. Ada Ayu, Masmur, Amsal, Pengkotbah, Kidung Agung, Lompat Kedeter Kanonika, Kebijaksanaan Salomu, lalu Yesus Pinsirah. Ini kelompok kitab kebijaksanaan dan nyanyian. Sudah dipelajari belum? Belum ini. Di blog B belum belajar ini. Nanti lain kali kita diskusi. Nah, kemudian, ini tadi kitab kebijaksanaan dan nyanyian ya. Kemudian silahkan sekarang lanjut ke Yesaya. Yesaya, Yeremia, setelah Yeremia, terus ada Ratapan. Setelah Ratapan, tolong Bapak-Ibu ke kitab Deuterokanonika, cari Baruh. Jadi ada, mulai dari Yesaya, Yeremia, Ratapan, terus Baruh. Berikutnya, sekarang Bapak-Ibu minta tolong ya, daftar kitab suci, daftar kitabnya, daftar isi, tolong diberi tanda. Lalu Bapak-Ibu, tolong sekarang ke kitab Baruh. Silahkan mencari kitab Baruh. Yang Alkitabnya tidak punya kitab Baruh, sudah waktunya untuk menggantinya. karena alkitabnya tidak lengkap. Silahkan ke kitab Baruh. Lihat mulai dari Bapak-Ibu. ada Prakatah, kemudian ada pengakuan dosa, doa permohonan, lalu ada Bapak 3, ayat 9, ada kebijaksanaan, dan seterusnya. Lalu sampailah Bapak-Ibu ke Baruh Bapak 6. Di Baruh Bapak 6. Baruh Bapak 6 ini, Bapak-Ibu silahkan lihat judulnya ya, diberi juga judul Surat Nabi Yiremiah. Jadi, kalau diulang, jadi ada kitab Yiremiah, terus ada ratapan, ada Baruh, ada Surat Nabi Yiremiah. Nah, kitab ratapan, itu isinya nyanyian. Nyanyian yang isinya merupakan ratapan. Nyanyian sedih. Karena hancurnya Yerusalem, karena runtuknya Yerusalem. Nah, kitab ini dalam tradisi Yahudi dikaitkan dengan Nabi Yiremiah, karena diyakini Nabi Yiremiah yang menulis kitab ini. Nah, kemudian Baruh itu dikaitkan. Baruh dikaitkan dengan Nabi Yiremiah, karena memang Baruh itu adalah sekretaris dari Nabi Yiremiah. Nah, kalau Surat Nabi Yiremiah sudah jelas ya, kenapa kalau dikaitkan dengan Baruh, dikaitkan dengan Nabi Yiremiah. Karena sudah ketahuan dengan jelas, Surat Nabi Yiremiah. Nah, sekarang kembali ke daftar isi lagi. Nah, nanti Bapak-Ibu, sesekali kita baru dibaca. Karena mungkin Bapak-Ibu, kita tidak punya kesempatan untuk memperbincangkan itu ketika kita mengikuti perayaan liturgi, misalnya, atau Bapak-Ibu bisa mengingat pendalaman-pendalaman Alkitab yang pernah Bapak-Ibu ikuti dari dulu sampai sekarang, pernah mendiskusikan kitab baru atau tidak. Nah, balik ke daftar isi kitab uji. Setelah ratapan, itu ada kitab Nabi Yeheskiel. Setelah Yeheskiel, terus Daniel. Lanjut, setelah Daniel, lalu ada Hosea, Yowel, Amos, Obaja, Yunus, Mika, Nahum, Habako, Zepanya, Hagai, Zakaria, Maleaki. Nah, sekarang tolong kembali ke kitab Nabi Yesaya. Hitung, perhatikan empat Nabi ini. Yesaya, Yeremia, ratapan enggak, baruh enggak, surat Nabi Yeremia enggak, Yesaya, Yeremia, Yeheskiel, Daniel. Empat kitab ini seringkali disebut Nabi-Nabi besar. Sudah pasti bukan karena Nabinya gemuk, Bukan berarti hanya empat kitab ini yang isinya penting, yang lain enggak penting, bukan juga. Sederhana saja persoalannya, Bapak-Ibu, empat kitab ini paling panjang, paling tebal kitabnya. Bapak-Ibu boleh ngecek, itu kitab Nabi Yesaya itu ada berapa, ada 66 yang paling panjang. dan kemudian kitab ini, Yesaya, ini paling banyak dibacakan di dalam perayaan Ekaristi di hari Minggu, Yesaya itu. Kemudian Bapak-Ibu silahkan, kalau Yesaya itu 66, kitab Nabi Yeremia itu ada 52 bar. kemudian Yaskiel itu 48 bar. Daniel sebenarnya tidak terlalu panjang, tetapi rupanya dihitung sebagai kitab yang panjang, 12 bar. Ini sekedar istilah saja, Bapak-Ibu, empat kitab disebut kitab Nabi Besar karena kitabnya tebal. kemudian Nabi yang lain, mulai dari Hosea, Yoel, Amos, Obaja, Yunus, Mika, Nahum, Hapako, Zephania, Hakei, Zakaria, Malianki. Ada 12, ini disebutnya Nabi kecil. Kenapa kok kecil? ya karena kitabnya itu tipis. Dari nama Nabi-Nabi kecil ini, Bapak-Ibu, silahkan mengingat yang paling sering pernah atau pernah Bapak-Ibu dengar nama kitab yang mana? Nahum, jarang. Habako, jarang. Obaja, ini juga jarang juga. Mungkin diantara Nabi-Nabi kecil yang 12 tadi, Hosea, Amos, itu yang mungkin termasuk yang sering didengarkan ya. Tapi kalau mendengar Nabi Yunus, ya itu kita tahu, kita tahu ceritanya, tetapi sifat kitab ini memang beda dari yang lain. Kitab Yunus itu isinya sebenarnya cerita tentang seorang Nabi. Kitab-kitab lain dari Yesaya sampai Malyaki itu sebenarnya memuat nubuat para Nabi. Kata-kata yang disampaikan oleh para Nabi. Sedangkan kitab Yunus itu isinya cerita tentang seorang Nabi. Balik lagi, 12 kitab Nabi kecil. Kalau mau melihat yang paling kecil, Bapak-Ibu tolong membuka kitab Obaja. Kadang-kadang nyariknya saja sulit. kalau membuka kitab Nabi Obaja, jangan tanya bab berapa. Kenapa? Karena hanya satu bab. Jadi kalau mencari kitab Obaja langsung Obaja ayat berapa. begitu. Nah, kitab ini, Bapak-Ibu, isinya, lihat ya, Bapak-Ibu lihat ke ayat satu. Nubuat sebenarnya menentang Edom. Nubuat menentang Edom. Kenapa kok sampai Nabi ini menentang Edom? Ada apa? Dengan orang Edom. Edom itu kan tetangga Yehuda. Ketika Yehuda dihancurkan oleh Babel, Edom teriak-teriak senang. Seolah-olah gembira karena Yehuda ditaglukkan. Karena itu ini Obaja menentang kecongkakan kesombongan mereka. Nah, sekarang Bapak-Ibu begini, kalau Bapak-Ibu mengamati daftar kitab suci tadi, ada empat Nabi besar dan dua belas Nabi kecil. Sekali lagi, ratapan baru surat Nabi Yerimnya tidak dihitung. Dan kemudian saya sampaikan, kalau mau membaca kitab Yunus, Bapak-Ibu kitab ini beda dari yang lain, karena isinya adalah cerita tentang seorang Nabi. Kemudian, kalau membaca kitab Daniel, kita juga menemukan tulisan yang berbeda. Beda coraknya, beda isinya dengan kitab-kitab Nabi yang lain. Karena apa? Kitab Daniel sesungguhnya kitab yang punya karakter sendiri. Tidak termasuk dalam sastra kenabian sebenarnya. Tapi masuk dalam sastra apokalitik. Jadi, Bapak-Ibu tahu kitab Wahyu kan? Kitab Daniel itu cirinya, jenis sastranya sama dengan kitab Wahyu. Jadi, kalau belajar kitab Daniel, nanti dipelajarinya bersama dengan kitab Wahyu. Karena kitab Daniel, bentuk jenis sastranya itu adalah sastra apokalitik beda dengan tulisan-tulisan Nabi yang lain. Sekarang, Bapak-Ibu, begini, silahkan mengingat lagi tadi dalam daftar kitab suci, mulai dari Yusua. dari Yusua, kemudian Hakim, root-nya jangan enggak usah dihitung, tapi perhatikan ada Yusua, Hakim, satu Samuel, dua Samuel, satu Raja, dan dua Raja. Jadi, Yusua, Hakim, Yusua, Hakim, Hakim, satu Samuel, dua Samuel, satu Raja-Raja, dua Raja-Raja. Bapak-Ibu, kalau membaca kitab-kitab ini, Bapak-Ibu akan menemukan ada Nabi-Nabi yang lain yang tidak ada kitabnya. Bapak-Ibu, sekarang untuk contoh, silahkan membuka kitab dua Samuel. Tua Samuel, bab 11. Tua Samuel, bab 11. ini kan ada cerita tentang Daud yang melakukan kejahatan terhadap Uriah karena dia membunuh Uriah untuk mendapatkan Mbak Ceba, 2 Samuel 11 kemudian Bapak-Ibu lihat kebab 12 sekarang Tuhan mengutus Nathan kepada Daud ia datang kepada Daud dan berkata ini ada seorang yang bernama Nathan dan kita mengenal Nathan sebagai Nabi mundur sekarang kebab 7 2 Samuel bab 7 lihat ke ayat 1 ketika Raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuh di sekeliling berkatalah Raja kepada Nabi Nathan lihatlah aku ini diam dalam rumah dari kayu aras padahal takut Allah diam di bawah tenda lalu berkatalah Nathan kepada Raja baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hati sebab Tuhan menyertai engkau tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Nathan nah Bapak-Ibu ketemu dengan seorang Nabi namanya Nathan bekerjanya di istana Daud nah kemudian kita lihat yang lain lagi ya oh iya tunggu sebentar tunggu sebentar Bapak-Ibu tolong ke 1 Samuel bab 10 bab 9 saja bab 9 1 Samuel bab 9 ini ada yang aneh untuk ukuran untuk pemahaman kita sekarang ya Saul itu calon Raja pertama Israel itu disuruh Bapaknya nyari keledenya yang hilang bersama dengan seorang pelayannya Saul pergi ke sana kemari untuk nyari keledenya lalu ya rupanya perjalanan mereka tidak membuahkan hasil sekarang Bapak-Ibu silakan ke ayat silakan ke ayat 6 tetapi orang ini pelayan Saul berkata kepadanya tunggu di kota ini ada seorang abdi Allah seorang yang terhormat segala yang dikatakannya pasti terjadi marilah kita pergi ke sana sekarang juga mungkin dia dapat memberitahukan kepada kita tentang perjalanan yang kita tempuh ini tapi Saul jawab kalau kita pergi ke sana kita gak punya apa-apa nanti kita apa yang akan kita berikan kepada orang itu kepada abdi Allah itu nah kemudian nah kemudian tolong ke ayat 9 dahulu di antara orang Israel apabila seseorang pergi menanyakan petunjuk Allah dia berkata begini mari kita pergi kepada pelihat sebab nabi yang sekarang ini disebutkan dahulu pelihat ini sebenarnya ini diskusi kita untuk minggu depan ya tapi ini untuk catatan kita Bapak-Ibu dulu di zaman kuno sekali di zaman Samuel ya nabi itu kok didatangi orang orang datang untuk meminta petunjuk Tuhan termasuk minta petunjuk tentang keledeh yang hilang dan nabi itu juga jadi katakan dalam tanda kutip mendapatkan apa menyebutnya ya honor nabi ini nabinya profesional nah itu tapi itu diskusi minggu depan aja ya nah Bapak-Ibu akan ketemu juga di 1 Samuel bab 10 silahkan ke ayat 5 sesudah itu engkau akan sampai di Jubea ala tempat kedudukan pasukan Filistin dan apabila engkau masuk kota engkau akan berjumpa dengan serombongan nabi terus yang turun dari bukit pengorbanan dengan gambus rebana seruling dan kecapi di depan mereka dan mereka sendiri akan kepenuhan seperti nabi masih nyambung dengan yang tadi ada nabi kepenuhan nabi yang trans dan untuk bisa memperoleh situasi itu ya ada iringan musiknya nah kita sudah melihat Bapak-Ibu di kitab 2 Samuel itu ada nabi namanya Natan kemudian kita lanjut ya silahkan sekarang ke 2 Samuel 2 Samuel bab akhir 24 ini ceritanya Daud mau mengagakkan sensus Daud mau sensus dan dia mengerjakan beneran lihat lihat ke ayat 1 bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel ia menghasil Daud melawan mereka firmanya pergi hitunglah orang Israel dan seterusnya Daud mau mengadakan sensus ayat 9 lalu Yohab memberitahukan kepada Raja hasil pendaftaran rakyat orang Israel ada 800 ribu orang perangnya 800 ribu orang perangnya yang dapat memegang pedang dan orang Yudda ada 500 ribu tetapi berdebar-debarlah hati Daud setelah ia menghitung rakyat lalu berkatalah Daud kepada Tuhan aku telah berdosa karena melakukan hal yang demikian maka sekarang Tuhan jauhkanlah kiranya kesalahan hambamu sebab perbuatanku itu bodoh saya tidak akan mendiskusikannya ini ada sensus kalau dianggap kebodohan atau kesalahan kepada Tuhan tetapi yang Bapak-Ibu perhatikan kaya 11 setelah Daud bangun dari pada waktu pagi datanglah firman Tuhan kepada Nabi Gad Nabi Gad kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Jawa Nabi Untung arti Gad itu Untung pelihat Daud ingat di 1 Samuel 9 tadi ya Nabi yang sekarang ini dulu disebut pelihat Nabi Gad pelihat Daud demikian pergilah katakanlah kepada Daud beginilah firman Tuhan ini Gad Nabi Gad diminta oleh Tuhan untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada Daud kemudian silahkan ke ayat 18 pada hari itu juga datanglah Gad kepada Daud dan berkata kepadanya pergilah dirikanlah misbah bagi Tuhan di tempat pengirikan arahuna orang Yebus itu dan seterusnya ini Nabi yang bekerja di istana untuk Daud tetapi ya kalah terkenal dengan Nabi Nathan ya umumnya kita mengetahui Nathan tapi Gad Nabi Gad ini jarang diperbincangkan lanjut sekarang Bapak Ibu silahkan ke satu raja ya satu raja ini yang yang mencolok sekali ya silahkan Bapak Ibu ke bab 17 di bab 17 ini ada Nabi Elia ada Nabi Elia ceritanya panjang dari bab 17 ke 18 19 ini Nabi Elia macam-macam cerita disampaikan dan kemudian Bapak Ibu silahkan ke bab 21 itu masih ada cerita tentang Nabi Elia di situ setelah Nabot mati karena dibunuh oleh Ahab Elia muncul lagi menyampaikan ansaman hukuman untuk Ahab dan Isabel permesurenya di bab 22 bab 22 Bapak Ibu ketemu dengan Nabi lain Nabi lain Bapak Ibu juga bisa melihat situasinya sekarang begini silahkan ke bab 22 ayat 1 3 tahun lamanya orang tinggal aman dengan tidak ada perang antara Aram dan Israel pada tahun yang ketiga pergilah Yusafat Raja Yehuda kepada Raja Israel berkatalah Raja Israel kepada pegawai-pegawainya kemudian singkatnya begini Raja Israel dan Raja Yehuda bersekutu berkoalisi untuk berperang melawan Aram atau Syria sebelum mereka maju perang silahkan ke bab 5 ayat 5 tetapi Yusafat ini Raja Yehuda berkata kepada Raja Israel Ahab baiklah tanyakan dulu firman Tuhan lalu Raja Israel mengumpulkan para nabi kira-kira 400 orang banyaknya Israel punya 400 orang nabi mereka ditanyai gimana ini kita maju perang apa enggak 400 orang sepakat untuk mengatakan Raja silahkan maju perang jawab mereka majulah Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan Raja tapi ada satu nabi yang belum dipanggil rupanya karena nabi ini kalau ngomong beda dengan yang lain lihat ke ayat 7 tetapi Yusafat bertanya tidak adakah lagi di sini seorang nabi Tuhan supaya dengan perantaranya kita dapat meminta petunjuk jawab Raja Israel masih ada seorang lagi yang dengan perantaranya dapat diminta petunjuk Tuhan tetapi aku membenci dia sebab dia tidak pernah menubuatkan yang baik tentang aku melayankan malapetaka saya males ngundang nabi kalau saya undang pasti ngomongnya jelek tentang saya siapa dia lihat ke masih daya 8 Mika bin Yimla tapi nabi ini yang benar kenapa dia hanya mengatakan apa yang dikendaki Tuhan ketemu nama lain lagi kan Mika bin Yimla kemudian kita beralih ke dua raja-raja dua raja-raja bab satu bab dua itu masih bicara tentang nabi Elia dan kemudian berikutnya Bapak Ibu nabi Elisa yang diceritakan murid Elia namanya Elisa itu diceritakan panjang lebar dari bab itu tadi dua tiga empat lima enam tujuh delapan itu masih ini nabi nabi yang tidak kita temukan kitabnya tidak ada kitabnya tetapi cerita tentang nabi ini dan kata-kata nubuat yang disampaikannya itu ditemukan dalam kitab lain yang kita lihat ini tadi dari satu Samuel dua Samuel satu raja dan dua raja nah Bapak Ibu silahkan mengingat sekarang yang sederhana saja ya di dalam daftar isi kitab tadi ada nabi-nabi yang ada kitabnya gitu ya ada kitabnya dan kemudian di kitab-kitab dari satu yang kita lihat ya sebenarnya harusnya ngitungnya dari Yusua Hakim satu Samuel dua Samuel satu raja dua raja di dalam kitab-kitab ini ada nabi-nabi lain yang diceritakan apa yang dilakukan disampaikan apa yang dikatakan tetapi sekali lagi nabi-nabi ini tadi tidak ada kitabnya nah kalau dalam studi kitab suci Bapak Ibu nabi-nabi seperti Nathan Gad Elia Elisa Mika itu tadi ya itu disebutnya nabi-nabi perintis kemudian kalau kita nabi-nabi yang ada kitab-kitabnya tadi itu namanya nabi klasik kemudian kitab-kitab dari Yusua Hakim satu Samuel dua Samuel satu raja dua raja itu disebutnya kitab nabi-nabi terdahulu itu dalam studi kitab suci Bapak Ibu kita tidak biasa menggunakan itu kenapa disebut kitab nabi-nabi terdahulu karena didalamnya ada cerita nabi-nabi tadi lawannya terdahulu kemudian mulai dari Amos dari Yesaya sampai dengan Maleaki tadi itu disebutnya nabi kemudian udah pusing kan ini kalau masih ngomongin pendahuluan itu ya saya harus menyampaikan yang seperti ini dan setelah ini nanti Bapak Ibu yang kita akan melihat yang akan kita pelajari itu nabi-nabi yang ada kitabnya tadi tapi Daniel enggak dan untuk sesi kali ini pun tidak semua nabi yang akan kita pelajari jadi yang akan kita pelajari bukan Nathan bukan God bukan Elia tapi yang akan kita pelajari Yesaya Iremia Yesiel Hosea Amos dan seterusnya yang ada kitab-kitabnya dan nanti saya sudah sampaikan jadwal bagian ini untuk sesi ini itu ada beberapa nabi yang kita pelajari lalu siapa saja itu nanti bisa diperiksa saya sudah buat jadwalnya tapi sekali lagi tidak semua karena begini Bapak Ibu kalau membaca kitab nabi-nabi dengan membaca kitab-kitab sejarah itu lain sekali cara membacanya Bapak Ibu lebih cepat mana membaca dan menjelaskan novel atau membaca dan menjelaskan kumpulan puisi jelas kalau membaca novel lebih cepat ya baca novel cepat dan saya tidak yakin Bapak Ibu suka mengulang-ulang baca novel satu novel ada yang dibaca sampai lima kali hebat kalau sampai itu terjadi itu pasti novelnya luar biasa tapi kalau membaca puisi ini cuma satu judul puisi saja membaca bisa diulang-ulang tidak begitu belum tentu saya ngerti apa yang saya baca walaupun semua dalam bahasa Indonesia dan kadang-kadang perlu orang lain menceritakan apa yang sebenarnya dimaksudkan kalau Bapak Ibu belajar apresiasi puisi nah kan nanti juga diajari atau belajar bagaimana ini novel ini muncul kenapa muncul kenapa penulis atau penyair ngomong begini dan begitu jadi Bapak Ibu tidak bisa rupanya kita membaca kitab Amos dari bab 1 sampai bab 9 hanya dengan satu sesi dibaca detail tidak bisa tapi kalau cerita 9 bab itu bisa cepat dilakukan nah Bapak Ibu ini dulu yang kita lihat nanti sesudah ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat Nabi itu tidak bicara di awang-awang Nabi itu bicara pada waktu pada tempat tertentu nah kita pernah belajar kitab kitab sejarah kita pernah belajar kitab perajaran dan itu penting untuk memahami nubuat Nabi-Nabi tadi baik sampai disini dulu Pak Eka silah baik baik terima kasih Pak Seto Bapak Ibu bagi yang ingin bertanya silahkan langsung meng-unmute mic-nya dan langsung bertanya saya belum ada saya nanya Eka selamat malam Pak Seto saya mau nanya tadi dikatakan ada 400 Nabi-Nabi orang Israel itu tidak semua tercantum di dalam sini dalam kitab perjanjian lama ini apakah yang yang kita bicarakan wartan Nabi malam ini itu hanya Nabi-Nabi yang tercantum namanya di dalam perjanjian lama dan kitab di teori kanonika ini itu perjanjian saya makasih baik Bapak silahkan mengingat lebih dahulu ada istilah Nabi Perintis tadi Pak ya Nabi Perintis sekarang untuk contoh saja saya buat lebih sederhana ada Nabi Perintis contohnya siapa ada Nathan terus ada Gad ada Elia Elisa terus ada Nabi Klasik Nabi Klasik itu yang namanya Bapak Ibu lihat tadi mulai dari Yesaya Yeremia YSKL 4 tambah 12 tadi yang akan kita diskusikan Nabi-Nabi yang ada kitabnya tadi kemudian sekarang begini Nabi di zaman yang pernah hidup di Israel itu banyak sekali Pak sekarang Bapak Ibu silahkan mengingat ada Nabi Nathan tadi dan Nabi Gad dua Nabi ini bekerja di Istana Daud Jumat dua yang kita lihat di bab 22 tadi di kerajaan Israel bukan Yehuda Rajaan Israel waktu itu diperintah oleh Ahab ada Raja Ahab dan di zaman Ahab ini Nabi yang pekerja hanya kayak Natang dan Gad tadi Nabi Istana itu jumlahnya ada 400 jadi hanya di zaman itu di zaman Samuel tadi Bapak ketemu dengan rombongan Nabi jadi kita tidak terbiasa sebenarnya Bapak Ibu kalau di dalam perjanjian lama atau di dalam gereja Katolik ada berapa Nabi itu bukan sesuatu bahan pembicaraan yang sangat serius jadi total di perjanjian lama ada berapa Nabi saya tidak yakin Bapak Ibu pernah mendengar atau diajak menghitung itu tapi begini semua orang yang diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan pesannya menyampaikan firmanya kepada Umar itu disebut Nabi dari antara orang yang menyampaikan pesan Tuhan itu itu ada yang menyampaikan pesan Tuhan beneran ada yang bohongan ada yang bohongan yang beneran itu benar-benar mendapatkan pesan dari Tuhan lalu menyampaikannya yang yang bohongan itu bilang demikianlah firman Tuhan padahal Tuhan tidak ngomong sama dia yang kayak gitu banyak sekali yang itu minggu depan saja kita diskusikan minggu depan kita lihat yang begitu minggu depan Om Heri harus datang lagi kalau sampai gak datang gak ikuti diskusi ini cara Nabi bekerja bagaimana Nabi dengan memahami pesan Tuhan bagaimana Nabi menyampaikan dengan cara begitu lalu kita tahu yang palsu yang mana ya begitu dulu nanti minggu depan kita akan lihat itu malam ini cuma pemanasan berikutnya Bapak Ibu yang mau bertanya Pak Roy sudah siap nih kayak mau nanya Pak Seto mau tanya Bu Eli atau Pak Harja Bu Eli ya baik silahkan Bu Eli saya tertarik dengan pernyataan Pak Seto tadi tentang Nabi Yunus Nabi Yunus ini sifat kitabnya ini sangat berbeda maksudnya berbeda bagaimana Pak terima kasih Pak Seto untuk bisa tahu bedanya enggak ada cara lain Ibu pacar tapi baik untuk contoh silahkan Bapak Ibu membuka kitab Nabi Yunus dan kitab yang di dekatnya saja Mika jadi jadi Bapak Ibu membuka dua kitab yang berdekatan saja kalau Bapak Ibu membaca kitab Nabi Yunus kitab Yunus bab satu itu isinya cerita saya pakai kata dongeng nanti kacau lagi nanti masalahnya cerita ceritanya bagaimana Tuhan menyuruh Yunus ke kota Niniwe bangunlah pergilah ke Niniwe kota yang besar kenapa berserulah kepadanya karena kejahatannya telah sampai kepadaku tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan kemudian lihat ia pergi ke Yavu dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis ia membayar biaya kapal membiaya perjalanan lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis dari jauh dari hadapan Tuhan tetapi Tuhan menurunkan angin ribut dan ini cerita Yunus disuruh pergi ke Niniwe tapi Yunus menolak dia beli tiket dengan jurusan lain nah kemudian kapal yang ditumpangi Yunus di hantam badai diumpang hantam badai lalu semua penumpang kapal bertanya ini pasti ada yang gak benar diantara kita ini lalu diundi cari siapa yang salah yang kena undi Yunus ini Yunus yang bikin masalah ini lalu Yunus dilemparkan ke laut dan kemudian seekor ikan besan menelan Yunus di dalam perut ikan Yunus berdoa lalu ikan itu ternyata membawa Yunus ke darat sampai dekat Niniwe ayat 10 lalu di bab 3 Yunus melakukan perintah Tuhan dia memberitakan supaya orang Niniwe bertopat orang Niniwe bertopat beneran tapi kemudian Yunus jengkel Yunus jengkel ngapain bangsa sejahat orang ngasyur kok disuruh bertopat kok gak dihukum aja nah itu cerita kan itu cerita tentang seorang Nabi tapi coba ke kitab Mika bab 1 firman Tuhan yang datang kepada Mika orang Moreset pada zaman Yotam Ahas dan Iskia Raja-Raja Yehuda yakni berkenaan dengan yang dilihatnya tentang Samaria dan Yerusalem dengarlah hai bangsa bangsa sekalian perhatikanlah hai bumi serta isinya biarlah Tuhan Allah menjadi saksi terhadap kamu yakni Tuhan dari baiknya yang kudus sebab sesungguhnya Tuhan keluar dari tempatnya dan turun berjejak di atas bukit-bukit bumi luluhlah gunung-gunung di bawah kakinya dan lembah-lembah terpelah seperti lilin di depan api seperti air tercurah dari penurunan semuanya ini terjadi karena pelanggaran yakub dan karena dosa kaum israel pelanggaran yakub itu apa bukankah itu samaria dosa kaum yuda itu apa bukankah itu yerusalem sebab itu aku akan membuat samaria menjadi timbunan puing di padang menjadi tempat penanaman pohon anggur aku akan menggulingkan batu-batunya ke dalam lembah dan akan menyingkapkan dasar-dasarnya sekilas saja Bapak-Ibu sudah bisa melihat perbedaannya sudah pasti Bapak-Ibu lebih gampang membaca Yunus karena cerita kalau membaca Mika ini lebih sulit kenapa poisi coraknya beda sekali Bapak-Ibu lihat saja berikutnya Mika bab 1 ayat 8 bab 2 itu isinya semuanya puisi baca Yunus sekali baca Bapak-Ibu ngerti itu seperti Bapak-Ibu membaca novel atau baca cerpen tapi kalau membaca kitab nabi-nabi yang lain umumnya isinya adalah puisi ini yang seringkali membuat orang pusing itu puisi karena isinya puisi lalu saya tidak mengerti apa yang sebenarnya dimaksudkan tapi nanti kan kita pusing bareng-bareng daripada pusing sendiri nanti kita juga belajar bagaimana menikmatinya apa yang sebenarnya dimaksudkan Bapak-Ibu belajar membaca puisi caranya begitu baik lanjut dulu nanti kita bisa lanjutkan pembicaraan seperti ini silahkan Pak Eka silahkan Pak Pak Harja silahkan terima kasih Pak Eka Pak Seto tadi kan ada kurang lebih 406 nabi-nabi jaman dahulu itu salah tidak lengkap pada waktu Ahab berkuasa Raja Israel berkuasa dia minta nasihat kepada 400 orang nabi yang ada di Israel jaman itu saja di jaman pemerintah Ahab lanjut demikian banyaknya apakah setiap orang yang merasa dirinya bisa bisa mengangkat dirinya nabi atau ada suatu lembaga atau raja yang mengangkat dia jadi nabi menyatakan dia nabi itu gimana waktu itu ya Pak Seto ada sekolahnya jadi ada sekolahnya di jaman nabi-nabi perintis kita ngomongnya nabi perintis itu ada nabi yang kemudian juga ada ingat tadi ada rombongan nabi di jaman Samuel tadi ada rombongan nabi dan Samuel itu adalah ketuanya atau untuk contoh silakan Bapak Ibu ke kitab Amos bab 7 Amos bab 7 Amos bab 7 mulai dari ayat 10 Amos itu orang Yehuda sebenarnya tapi dipanggil untuk menjadi nabi dan bernubah di utara kemudian di kerajaan Israel Amos itu datang ke tempat suci kerajaan ketemu sama Imam Amasia ayat 10 dan Amos mengatakan kepada Imam Amasia di tempat suci kerajaan ayat 11 Yerubia maka mati terpunuh oleh pedang dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan lalu ketika Amos bicara begitu Amasia akan gak suka sama sekali dan kemudian Amasia jawab di ayat 12 lalu berkatalah Amasia kepada Amos pergilah eh pelihat pergilah enyahlah ke tanah Yehuda carilah makananmu di sana dan bernubuatlah di sana perhatikan aku bukan Nabi aku bukan Nabi dan aku bukan atau tidak termasuk golongan Nabi istilah resminya bukan golongan Nabi tapi lo Nabi An-Nabi wolo ben Nabi An-Nabi aku tidak atau aku bukan anak Nabi jadi silahkan Bapak-Ibu membayangkan ada kelompok orang ini Nabi-Nabi semua lalu ada pemimpinnya nah tentang bagaimana orang menjadi Nabi masuk dalam kelompok apakah daftarnya di Google Form itu memang tidak begitu jelas tapi kalau mau tahu murid Nabi Bapak-Ibu bisa lihat bagaimana seorang Nabi itu nyari ketemu dengan muridnya dimana kita bisa lihat Bapak-Ibu sekarang silahkan ke satu Raja-Raja bab 19 satu Raja 19 ayat 19 juga ini ceritanya si Nabi Elia itu lari dari kejaran dari ancaman Isabel dan larinya jauh sekali dari Karmel sampai Horeb dari Karmel sampai Sinai jauh sekali larinya dan kemudian waktu Elia ketemu dengan Tuhan di Horeb Elia mendapat perintah dari Tuhan tolong ayat 15 Firman Tuhan kepadanya pergilah kembalilah ke jalanmu melalui padanggurun ke Damsik omongnya gampang sekali padahal ini dari Sinai jauh sekali dan setelah engkau sampai engkau harus mengurapi Hasael menjadi Raja atas Aram juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi Raja atas Israel dan Elisa bin Safad dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi Nabi menggantikan engkau jadi ini Elia seperti mendapatkan apa menyebutnya petunjuk dari Tuhan itu ada calon Nabi yang urapi dia satu-satunya di dalam Alkitab Bapak Ebo ini Nabi diurapi Elia ini Elisa kemudian lihat ke ayat 19 Elia pergi ini ceritanya cepat sekali padahal tempatnya jauh sekali dan kemudian dia ketemu dengan Elisa bin Safad sedang membaca keren keren ini membajaknya biasanya orang membajak itu dengan dua ekor lembu ini membajak dengan dua belas ekor lembu ketika melihat Elisa Elia melemparkan jubah kepadanya untung enggak nutupi mukanya merepot sedang membaca ketutup mukanya kemudian lihat Elisa ayat 20 meninggalkan lembu dan berlari mengikuti Elia saya tahu Elisa tahu apa artinya dia dipanggil untuk mengikuti Elia dan dia minta izin saya pamit dulu ya sama Bapak Ibuku nah ini contoh bagaimana seorang Nabi dipanggil dan kemudian berikutnya ada juga Bapak Ibuku Elisa ini juga punya komunitas Nabi bahkan akrab dengan keluarganya sekarang silahkan ke dua Raja-Raja bab empat nanya-nya sedikit menjawabnya banyak bukan jawab punya namanya dua Raja bab empat mulai dari ayat 42 datanglah seorang dari Bapak Alisa membawa bagi abdi Allah roti bulu hasil yakni 20 roti jelai serta gantung baru dalam sebuah kantong lalu berkatalah Elisa berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan tetapi pelayannya berkata Elisa punya pelayan bagaimana aku dapat menghidangkan ini di depan seratus orang jawabnya berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan sebab beginilah firman Tuhan orang akan makan bahkan akan ada sisanya lalu dihidangkannya lah di depan mereka maka makanlah mereka dan akan ada sisanya ini kok ada seratus orang Bapak Ibu ini Elisa punya kelompok punya komunitas yang isinya apa menyebutnya anggota atau anggota persekutuan para Nabi jadi itu sekedar gambaran tentang komunitas Nabi kalau yang empat ratus orang tadi Bapak Ibu perhatikan ada seorang Nabi yang dominan dan berbicara Zedekiah namanya ya lanjut Pak Eka mau nanya Pak iya silahkan Pak satu lagi Pak Seto tadi kalau tidak salah dibilang Daniel tidak akan dibahas benar gak kalau memang benar apa ada alasan khususnya terima kasih Daniel itu kalau dalam daftar kitab suci katolik yang Bapak Ibu pegang ini masuk dalam kelompok kitab Nabi-Nabi tetapi kalau mengamati jenis sastranya kitab Daniel itu beda dengan kitab Nabi-Nabi jenis sastranya beda para Nabi seperti contoh tadi Mika itu jenis sastranya puisi kalau Daniel itu jenis sastranya sastra apokaliptik sastra apokaliptik itu seperti kitab wahyu dan Bapak Ibu kalau mau belajar kitab wahyu belajarnya bareng Daniel Daniel dan wahyu dipelajari bersama karena jenis sastranya sama jadi jenisnya sama jenis sastra apokaliptik itu yang bagaimana Bapak Ibu lebih akrab dengan Daniel atau wahyu kalau lebih akrab dengan kitab wahyu Bapak Ibu tolong membuka wahyu bab 13 kalau yang lebih akrab dengan wahyu ini contoh sastra apokaliptik itu seperti begini dan perhatikan kita ketemu kitab-kitab dengan jenis sastra sabda Allah disampaikan bukan dengan bahasa malaikat bukan dengan bahasa surga tetapi dengan bahasa manusia ketika manusia berbicara itu kan punya cara sendiri kalau firman ini disampaikan dalam bahasa surga kita tidak mengerti disampaikan dalam bahasa malaikat kita juga tidak mengerti tapi Tuhan berbicara kepada manusia maka yang digunakan adalah bahasa manusia bahasa manusia itu bagaimana dalam kehidupan manusia sepanjang zaman manusia itu kalau bicara ada gayanya dan ada jenisnya cara berbicara itu waktu dulu Bapak Ibu semua diantara Bapak Ibu semua ingat waktu jatuh cinta dulu ada yang sampai bikin puisi apa enggak kalau sudah bikin puisi lalu waktu disurat dulu kan surat kan ya dulu surat dan Bapak Ibu ketika nulis surat itu jenis sastra tersendiri kemudian itu jenis sastra dan lihat ketika Bapak Ibu mau menyampaikan isi hati kenapa kau pakai puisi ini yang ada di dalam hati saya itu tidak cukup kata-kata untuk mengungkapkan maka ketemulah kita dengan gaya ini untuk mengungkapkan isi hati kadang kita menggunakan cara yang berbeda lagi pakai kiasan nah Bapak Ibu sastra apokaliptik itu beda dengan cerita beda dengan berbahasa beda dengan puisi dan sayangnya lagi jenis sastra ini tidak digunakan lagi setelah abad kedua sejudah masyik orang salah membaca kitab ayo karena tidak sadar dengan jenis sastra lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut bertanduk sepuluh dan berkepala tujuh di atas tanduk-tanduknya terdapat sepuluh mahkota dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujan binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul dan kakinya seperti kaki beruang dan mulutnya seperti mulut singa naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasanya yang besar maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh seluruh dunia heran lalu mengikut binatang dan mereka menyembah naga itu karena yang memberikan kekuasaan kepada binatang itu dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata siapakah yang sama seperti binatang ini dan siapakah yang dapat berperang melawan dia dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujan kepadanya diberikan kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya dari sini saja sudah kelihatan kan bedanya dengan puisi sastra apokaliptik itu banyak berbicara menggunakan simbol banyak menggunakan simbol tidak berbicara lugas karena sastra ini muncul dalam situasi genting jadi digunakan bahasa simbol yang dimaksudkan itu dalam teks ini ya sebenarnya kaisar tapi ngomongnya pakai kata-kata kayak gini tadi kenapa gak ngomong lugas kalau ngomongnya lugas nyebut kaisar nyebut Roma kaisar akan mati Roma akan hancur ya nanti kalau tulisan ini disita dibakar habis selesai nah para penulis sastra apokaliptik menyampaikan pesannya secara tersembunyi untuk kita sulit mengertinya kenapa itu sama dengan Bapak Ibu nulis GWS tapi di tahun 45 dulu nulis karena pandemi terus mager tapi ngomongnya di tahun 50-an siapa yang paham beda jaman gak dipahami nah untuk orang-orang yang membaca sastra apokaliptik kampang pelacur besar yang disebut di Wahyu bab 17 itu Roma kalau di kitab Daniel nanti akan ketemu Antiochus Epifanes ketemu dengan Alexander Agung tapi semua disamarkan dengan simbol nah karena jenisnya berbeda bahkan dalam studi kitab suci Daniel itu tidak dipelajari bersama dengan nabi-nabi yang lain begitu Pak Makasih Pak Langsung lanjutkan ke pengajaran Lanjut ya nah sekarang begini Bapak Ibu kalau mengingat daftar kitab tadi mengingat daftar kitab suci tadi Nabi Yesaya itu ditaruh paling depan bukan karena dia yang paling duluan itu tetapi karena kitabnya yang paling tebal nah yang menjadi Nabi pertama yang menjadi Nabi pertama yang nubuatnya ditulis itu sebenarnya Amos jadi kalau dalam studi para Nabi Amos itu adalah Nabi pertama yang kitab yang nubuatnya ditulis nah sekarang begini kita akan melakukan cara begini untuk sekilas saja ya tolong membuka kitab Amos hanya melihat bab satu silahkan membuka kitab Amos tab 1 ayat 1 ya di bab 1 ayat 1 perkataan yang dinyatakan kepada Amos salah seorang peternak domba dari Tekoa tentang Israel dalam zaman nah perhatikan zamannya usia Raja Yehuda dan dalam zaman Yerobeam anak atau Bin Yowas Raja Israel Bapak Ibu dengan memperhatikan ini menjadi jelas konteks zaman Amos berkarya itu di Israel waktu itu Israel diperintah oleh Raja Yerobeam Bin Yowas nah ketika Israel diperintah oleh Raja Yerobeam Bin Yowas kerajaan Yehuda diperintah oleh Raja Uziah nah kemudian berikutnya contoh lagi ke ini Hosea silahkan kita menepi Hosea bab 1 ayat 1 Firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin BRI pada zaman Hosea Yutam Ahas Yiskiya Raja Raja Yehuda dan pada zaman Yerobeam Bin Yowas Raja Israel ada ketahuan ternyata Amos sama Hosea itu hidupnya di zaman yang sama ketika Israel diperintah oleh Yerobeam Bin Yowas perhatikan Bapak Ibu ke ini masih diajak Pusiyah Yotam Ahas Hizkiya Raja-Raja Yehuda Pusiyah Yotam Ahas Hizkiya sekarang buka kitab Nabi Yesaya Bapak Ibu Yesaya Bapak Ibu Ayat Ayat 1 penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos jadi nama nama ayah dari Yesaya itu sama dengan nama Nabi yang bekerja di Israel tadi Tentang Yehuda dan Yeruzalem dalam zaman Husiyah Yotam Ahas Hizkiya Raja-Raja Yehuda Raja-Raja Hizkiya Mika lihat Firman Tuhan yang datang kepada Mika orang Moreset pada zaman Yotam Ahas Ahas Hizkiya Raja-Raja Yehuda empat orang ini rupanya barang ini hidupnya dan Bapak Ibu yang tolong diperhatikan tadi ada Yehuda ada Israel ketika kita belajar kitab kitab sejarah kita sudah melihat itu detail tetapi malam ini saya hanya akan mengajak Bapak Ibu mengulang sedikit sekilas saja supaya kita menyadari nanti kalau membaca kitab Nabi-Nabi kita tahu sedang berada dimana sekarang Bapak Ibu silahkan kita mulai dengan membuka peta silahkan membuka peta cari peta yang judulnya Kerajaan Israel dan Yehuda jadi peta yang judulnya Kerajaan Israel dan Yehuda kemudian sekarang silahkan Bapak Ibu ke Gunung Hermon cari Gunung Hermon kemudian ikuti aliran sungai Yordan jadi Yordan Yordan itu mata airnya di Hermon sungai ini mengalir ke arah selatan dari wilayah Syria kemudian masuk ke wilayah Galilea perhatikan masuk wilayah Galilea dan berikutnya cari kota Dan Terus sungai itu mengalir ke selatan lagi masuk ke danau kecil di Alkitab Bapak Ibu tidak ada nama hanya ada nama kalau Bapak Ibu menuliskan namanya Danau Hule H-U-L-E-H Danau kecil sekali kelihatan tapi kalau Bapak Ibu main ke Israel biasanya tidak diajak sampai ke situ perlu waktu agak lama tinggal di sana di Israel lalu bisa bermain-mainnya lengkap mengalir ke selatan lagi masuk ke Danau Galilea ini baru Danau Galilea yang yang lebih dikenal Kelihatan enggak itu restoran yang ada ikan Petros Terus sungai Jordan mengalir terus ke selatan Dan bermuara di laut mati Bermuara di laut mati Nah kemudian dari laut mati silahkan mengapung ke arah selatan terus terus mendarat lah disitu lalu silahkan ke arah barat dari laut mati yang ujung ya ke arah barat silahkan cari Berseba Jadi ada satu kota di ujung selatan Israel namanya Berseba mengingatnya begini dulu Bapak Ibu ingat kota Dan tadi dan ingat Berseba dan ingat aliran sungai Jordan ketika ini kita bicara lebih supaya sederhana saja kita tidak bicara betilnya ketika Saul Daud Salomo berkuasa maka maka wilayah kekuasaannya terbentang dari Dan sampai Berseba nah seluruh seluruh wilayah ini di bawah tiga orang raja yang berturut-turut Saul Daud Salomo itu hanya ada satu nama namanya kerajaan Israel jadi ini satu kerajaan wilayah kekuasanya begini nah kemudian sekarang tolong Bapak Ibu memperhatikan bangsa-bangsa yang tinggal di sekeliling Israel nah kalau masih di selatan Bapak Ibu silahkan ke arah barat cari Filistia cari Filistia dan bangsa yang tinggal di wilayah ini adalah orang Filistin orang Filistin yang bisa di kalahkan oleh Daud tapi kemudian bangsa itu sudah tidak muncul lagi yang tadi disebut di kitab Obaja lihat sekarang ke selatan sebelah selatan Laut Mati itu ada bangsa lain namanya Edom ya itu Edom di perjanjian baru Edom ini berubah nama dilatinkan menjadi Idumea kalau Bapak Ibu mengingat kisah kelahiran Yesus ada Herodes Agung yang mau membunuh anak-anak Yesus itu ya aslinya aslinya dia orang Idumea Bapaknya itu namanya Antipater kemudian menjadi orang penting di kerajaan Israel lalu berkat kedekatannya dengan penguasa Roma ini Herodes bisa menjadi penguasa di wilayah ini kemudian dari Edom silahkan ke arah utara sebelah timur Laut Mati sekarang disitu ada Moab berikutnya ke utara lagi ada Amon kemudian perhatikan ada Gilead jadi nama ini disebut Ramot Gilead kemudian berikutnya ke utara Bapak Ibu cari wilayah Basya ke utara lagi cari Syria tapi kalau di perjanjian lama tidak ketemu dengan nama Syria ketemunya dengan Aram jadi nama kuno dari Syria itu Aram kalau bicara ibu kota ibu kotanya masih tetap sama lihat Damsik nah kemudian Bapak Ibu silahkan dari Damsik lihat ke arah barat ke arah laut ke tepi laut tengah disitu ada wilayah Venisia ada dua kerajaan kerajaan kota Tirus dan Sidon nah Bapak Ibu ini kerajaan sekitar Israel nah sekarang begini setelah Salomo meninggal setelah Salomo meninggal kerajaan diperintah oleh anaknya yang bernama Rehabiam nah anaknya itu yang berkuasa Rehabiam nah pada waktu Rehabiam berkuasa orang-orang dari utara Bapak Ibu sekarang minta tolong ya di peta cari battle cari battle nah yang disebut utara itu dari battle sampai dan itu wilayah utara battle ke selatan itu selatan nah ketika Rehabiam berkuasa orang-orang dari utara datang kepada dia minta keringanan kerja dan mereka berjanji kalau kamu meringankan pekerjaan kami kami akan tetap setia kepada kami akan tetap tunduk kepada tapi kemudian Rehabiam mengambil putusan yang keliru mengikuti nasihat teman-teman yang sebaya dengan dia dengan mengatakan kelingkingku lebih besar dari pinggang Bapakku Bapakku mencambuk kamu dengan rotan tetapi aku akan mencambuk kamu dengan cambuk yang berduri besi orang-orang dari utara tidak bisa menerima keputusan Rehabiam apa yang kemudian terjadi orang-orang dari utara membentuk kerajaan terasendiri memisahkan diri dari keluarga Daud mereka mengangkat seorang yang bernama Yerubeyam ini saya mau pelan-pelan karena namanya mirip-mirip anak Salomo itu namanya Rehabiam yang memimpin orang utara dan menjadi raja pertamanya itu adalah Yerubeyam nah kemudian perhatikan tentang nama sekarang ketika Saul Daud dan Salomo memerintah sebagai raja seluruh kerajaan itu namanya Israel ya namanya Israel setelah orang utara memisahkan diri Bapak Ibu lihat di peta sekarang wilayah dari Betel sampai Dan itu namanya Israel ini kerajaan utara yang memisahkan diri tadi itu namanya Israel jadi nama Israel dibawa pulang ke situ ibu kotanya berpindah tapi pada akhirnya ini ibu kota kerajaan Israel yang utara ini mengambil tempat di Samaria jadi Samaria ini ibu kota kerajaan Israel kemudian keluarga atau keturunan Daud hanya memerintah di selatan dan wilayah selatan ini disebut dengan wilayah Yehuda hanya dua suku yang tinggal di wilayah Yehuda dan yang dominan adalah suku Yehuda maka disebut wilayah Yehuda yang ini harus kita pahami Bapak Ibu ingat ya tadi waktu kita membaca Hosea bab satu ayat satu waktu Yehuda diperintah oleh Uziah Yotam Ahasizkiyah dan pada waktu yang sama Israel diperintah oleh Yeropeam bin Yowas Bapak Ibu Nabi yang tadi sudah kita lihat daftarnya dari Yesaya sampai Maliaki yang kerja di utara yang kerja di Israel itu cuma dua Amos dan Hosea jadi yang bekerja di wilayah Israel itu hanya Amos dan Hosea selebihnya bekerjanya di Yehuda jadi waktu kita membaca kitab Nabi Isiah tadi ya bab satu ketika Yehuda diperintah oleh Hosea Yotam Ahas Isiah nah kemudian sekarang Bapak Ibu silahkan melihat kembali ini dunia zaman purba peta yang sebelumnya mungkin di halaman yang sebelumnya dunia zaman purba di peta ini yang Bapak Ibu tolong cari yaitu Asyur Ibu kotanya Niniwe yang disebut di kitab Yunus tadi jadi Bapak Ibu silahkan dari Kanaan ke arah timur cari wilayah Mesopotamia dan disitu ada kerajaan Asyur di bagian utara lalu di selatan itu ada kerajaan Babel jadi perhatikan ada kerajaan Asyur ada kerajaan Babel kemudian dari Babel silahkan ke selatan lagi eh sorry ke selatan ke timur cari kerajaan Elam Elam itu nama lainnya adalah Persia kerajaan Persia ibu kotanya ini susan kalau Bapak Ibu mau baca kitab Makabi terutama satu Makabi nah ini kerajaan ini disebut susan susan terus kemudian di utara ada Ekbatana nah sekarang saya akan ajak Bapak Ibu untuk melihat kembali tonggak tonggak sejarah Israel yang kita perlu ingat ya jadi kita bicara tahun atau abad jajah dulu mulanya setelah Salomo meninggal kerajaan pecah jadi dua ya itu bisa dikatakan gimana menyebutnya tahun sembilan ratus untuk gampang mengingat saja bukan persis sembilan ratus sembilan ratusan kemudian setelah pecah dua kerajaan kan berjalan sendiri ingat kembali ya kalau membaca kitab raja-raja nanti akan ketemu A raja Israel B raja Yehuda dan kita dulu secara panjang lebar mengurutkan yang termasuk raja-rajaan Israel itu siapa saja sudah diurutkan nanti silahkan diurutkan lagi untuk mengingat jadi di kitab raja-raja kalau mau melihat perpecahannya silahkan membuka satu raja-raja bab 11 bab 12 setelah itu balik lagi kerajaan Israel yang utara jalan sendiri kerajaan Yehuda jalan sendiri nah kemudian tahun 722 sebelum masehi 722 sebelum masehi itu asyur data lalu menghancurkan mengalahkan Israel yang utara lalu membuang penduduknya dan mereka tidak pernah kembali lagi berbaur dengan bangsa-bangsa lain itu 722 berarti Bapak-Ibu sudah langsung tahu Amos dan Hosea tadi bekerjanya sebelum tahun itu pasti kalau dalam bahasa kitab suci dalam bahasa studi kitab suci nyebutnya para nabi abad ke-8 kemudian nah kemudian ini ketinggal kerajaan Yehuda kerajaan Yehuda jalan sendiri dan kerajaan ini berakhir tahun 587 sebelum masehi tahun 587 sebelum masehi Asur sudah tidak ada penguasanya Babel Babel datang menaklukkan Yehuda lalu membuang penduduknya ke Babel 50 tahun kemudian kira-kira ini Babel berkuasa 50 tahun kemudian di Persia atau Elam tadi ya muncul raja yang dahsyat yang kemudian mengalahkan Babel mengalahkan Babel nah raja yang mengalah yang mengalahkan Babel ini namanya Kores Bapak-Ibu bisa melihatnya di kitab Esra bab 1 jadi kalau untuk hitungan sederhana ya 536 orang setelah Persia mengalahkan Babel orang Yehuda yang dibuang ke Babel pulang ke negerinya pulang perang seorang pulang persoalan muncul ketika Babel menyerbu dulu ketika Babel menyerbu Ba'ed Allah istana seluruh Yerusalem diruntuhkan dan kemudian ketika orang-orang Yehuda pulang mereka ingin membangun kembali Ba'ed Allah ingin membangun kembali Yerusalem banyak tantangan banyak tantangan terutama dari orang-orang yang oleh orang Asyur ditempatkan di wilayah Israel ditempatkan di wilayah Samaria mereka mau membangun ikut membangun Ba'ed Allah bersama dengan orang-orang Yehuda tapi enggak boleh karena enggak boleh mereka mau mengganggu nah kemudian waktu berlanjut berikutnya nanti di abad ke-4 abad ke-4 sebelum masa ini di Makedonia muncul raja yang lain Alexander Agung yang kemudian mengalahkan Persia dan setelah mengalahkan Persia praktis seluruh wilayah kekuasaan Persia beralih ke tangan Alexander nah Bapak-Ibu mengingatnya begini dulu pembuangan Babel pembuangan Babel orang Israel dibuang ke Babel 587 kemudian selama kurang lebih 50 tahun orang Israel tinggal di pembuangan setelah kembali ke Yehuda mereka mau membangun kembali Baetala nah sebelum tahun 587 itu ingat ya yang ada Amos Hosea sorry Amos Hosea Yesaya Mika Bapak-Ibu mengamati kitab Nabi-Nabi Bapak-Ibu akan tahu di zaman yang berbeda itu ngomongnya Nabi berbeda maksudnya begini para Nabi yang berkarya sebelum pembuangan sebelum pembuangan itu mengecam kejahatan orang Israel baik kepada Tuhan maupun kepada sesama jadi Amos menentang ketidakadilan yang terjadi di Israel Amos memperhatikan ketidakadilan sosial sedangkan Hosea memperhatikan penyembahan berhala yang dilakukan oleh orang Israel itu di utara di selatan Nabi Hosea juga mengecam penindasan yang dilakukan oleh para penguasa para penguasa kerja bareng perampok untuk menindas rakyat Amos bekerjanya di ibu kota nah di zaman yang sama Mika di pedalaman di kampung di desa menentang juga perampasan ketidakadilan termasuk yang dikerjakan oleh Nabi-Nabi palsu yang mengambil keuntungan dari situasi nah kemudian masih di zaman sebelum pembuangan Bapak-Ibu ketemu dengan Nabi Yiremi Yiremi itu hidupnya sebelum pembuangan tapi dia juga mengalami bagaimana orang-orang Yehuda itu dibuang tapi apa yang disampaikan oleh Yiremi sebelum pembuangan kurang lebih nadanya sama sekaligus dengan Amos dan Hosea Yiremi berbicara tentang ketidakadilan sosial berbicara juga tentang penyembahan berhala nah kemudian berikutnya orang mereka karena orang Israel orang Yehuda itu berlaku tidak adil terhadap sesama menyembah berhala diingatkan berulang-ulang gak mau dengerin apa yang kemudian terjadi Tuhan mengancam menyampaikan ancaman hukuman dan apa yang disampaikan Tuhan karena orang Israel tidak bertopat dikerjakan oleh Tuhan beneran apa yang terjadi untuk orang Israel yang percaya kepada Allah babel itu adalah tangan alat yang digunakan oleh Allah untuk menghukum umatnya jadi nabi-nabi yang bekerja sebelum pembuangan itu mengecam ketidakadilan mengecam penyembahan berhala sambil menyampaikan ancaman hukuman kalau tidak mau bertopat nah Bapak-Ibu ini yang seringkali mendominasi pikiran kita kalau mendengar nabi di perjanjian lama isinya kok kecaman ancaman hukuman kayak gitu nah kemudian ketika orang Yehuda masuk di pembuangan babel di awal mereka itu protes yang salah nenek moyang kami kenapa kok kami yang dihukum nabi yang bekerja di awal pembuangan Yiremiah juga masih di awal pembuangan masih ada tapi ada seorang nabi yang dipanggil justru di pembuangan namanya Romo Yeheskiah karena dia ini keturunan imam dan dia memang imam jadi Yeheskiah itu imam nah buka saja buka-buka kitab nabi Yeheskiah nanti saya dikira bohong kalau yang ini Bapak Ibu tolong jangan percaya sebelum melihat saya tidak akan mengatakan berbahgilah yang percaya walaupun tidak melihat ini percayalah setelah melihat teksnya Yeheskiah bab 1 ayat 1 pada tahun ke-30 dalam bulan yang ke-4 pada tanggal 5 bulan itu ketika aku bersama-sama dengan para buangan berada di tepi sungai kebar terbukalah langit dan aku melihat penglihatan penglihatan tentang Allah pada tanggal 5 bulan itu yaitu tahun ke-5 sesudah raja yakin dibuang datanglah firman Tuhan kepada Imam Yeheskiah bab 1 anak bab 1 bab 1 di negeri orang kasdin bab 1 bab 1 namanya bab 1 di tepi sungai kebar di sana kekuasaan Tuhan meliputi dia jadi nabi ini dipanggil atau Imam YSKL itu dipanggil menjadi nabi ketika jadi tanah pengguangan mula-mula Bapak Ibu YSKL itu bicara kepada orang-orang buah kalau kamu dibuang itu salahmu sendiri kamu yang bersalah YSKL mengutip satu peribahasa dulu orang Israel bicara begini anak-anak makan buah mentah ayah-ayah makan buah mentah gigi anak-anak ngilu yang makan buah mentah bapaknya yang ngilu gigi anaknya bapaknya yang salah anaknya yang dihukum Bapak Ibu bisa mengingat kepercayaan tentang pembalasan di bumi orang tua yang salah anak yang dihukum tapi YSKL mengatakan kamu tidak akan mengucapkan peribahasa itulah orang yang bersalah itu yang dihukum nah YSKL menyadarkan kamu yang salah kamu yang dihukum jadi tanggung hukuman Bapak Ibu lama-kelamaan orang-orang Yehuda yang dibuang tadi ya itu lemes dan lemesnya itu terjadi begini loh saya tadi menyebut angka 587 ya ini pembuangan besar habis-habisan 10 tahun sebelumnya 597 Babel menyerbu Yehuda raja dan banyak orang diangkut ke Babel nah YSKL itu kloter pertama pembuangan yang 597 pembuangan pembuangan pertama raja yang dibuang itu tadi yang disebut Yoyakin lalu mereka kan percaya kita ini kan Umat Allah kita pasti pulang mereka ternyata enggak pulang malah orang-orang Yehuda pada nyusul sambil mengatakan Yerusalem hancur Istana hancur Baed Allah hancur lemes sekali mereka enggak mungkin kita bisa pulang kalau begitu nah YSKL malah menghibur mereka nanti Bapak-Ibu bisa kita akan mendiskusikan YSKL 37 kamu di tanah pembuangan itu kayak tulang-tulang kering berserakan mustahil bisa hidup lagi tapi Allah akan membawa kamu keluar dari kuburmu dan membuat kamu menjadi manusia kamu akan dibebaskan dari pembuangan nah kemudian Nabi yang bekerja menjelang berakhirnya zaman pembuangan enggak ada namanya Bapak-Ibu tapi tulisannya itu ada di Yesaya bab 40 dan seterusnya dalam studi kitab suci disebut Yesaya kedua atau Deutero Yesaya nama Nabi-Nya tidak disebut tapi karena tulisannya jadi satu dengan kitab Nabi Yesaya maka disebut Yesaya kedua dia mengatakan begini lihat ke arah timur mereka di Babel lihat ke arah timur ada kekuatan besar yang akan menghancurkan Babel dan kita akan pulang Yesaya 44 45 mendiskusikan itu dari timur akan muncul kekuatan besar yang sesungguhnya menurut Deutero Yesaya digerakkan oleh Yahweh ala Israel Raja ini kekuatan besar ini dipimpin oleh Kores Raja Persia dia akan mengalahkan Babel dan akan membawa orang Yehuda pulang ke negeri mereka nah kemudian pembuangan berakhir beneran orang-orang kalau di pembuangan Babel mereka disebut orang Yahudi Bapak Ibu jadi nama Yahudi munculnya di pembuangan pulang mereka jadi orang Yahudi ketika pulang ke Yehuda orang-orang Yehuda harus membangun Baet Allah Penguasa Kores yang menjadi penguasa dunia waktu itu itu sebenarnya sudah memberikan surat izin surat izin pendirian Baet Allah enggak perlu bertahun-tahun ngurus ini Kores mengizinkan orang Yahudi membangun Baet Allah tapi yang kemudian terjadi mereka awalnya bersemangat niat untuk pulang buangun Baet Allah tapi kan mereka baru pulang dari pembuangan tanah leluhur mereka tanah bapak mereka tanah ibu mereka diambil orang lain yang tidak dibuang ada urusan agraria terus ada urusan apa lagi dan mereka kan harus bikin rumah dulu nah kemudian yang terjadi oh enak aja kalian itu ya Baet Allah tidak kamu urusi kamu bikin rumah kalian sendiri Nabi Haggai mengingatkan mereka jadi Nabi yang bekerja di zaman ini tidak mengecam tidak menyampaikan ancaman hukuman tidak bicara penyembahan beranak tetapi memberikan semangat kepada orang-orang Yahudi untuk membangun kembali Baet Allah jadi Bapak Ibu ini saya sampaikan sekedar untuk mempunyai gambaran jadi mengingatnya pembuangan ada zaman sebelum pembuangan ada zaman sesudah pembuangan Nabi-Nabi itu bekerjanya yang ditulis tadi ya ada zaman sebelum pembuangan kalau mau lihat daftarnya nah sederhana saja ya yang kampang diingat Amos usia kerja di utara di Israel lalu di selatan ada Mika ada Yesaya dan kemudian masih terus Israel hancur kan Yehuda masih tetap ada ada Nabi yang lain yang bekerja ada Nabi Yirmiah nah kemudian Bapak Ibu saya tidak bicara detail Zivanya juga ada di situ tapi supaya gampang mengingat saja tapi untuk punya gambaran di zaman pembuangan awal ada Nabi yang bekerja Yirmiah tetap ada di situ Yirmiah itu sebelum pembuangan sudah ada di awal pembuangan juga sudah ada masih ada nah pada Yesgiel mulamura mereka menyadarkan terima hukumanmu lama-kelamaan mereka Yesgiel meyakinkan orang Yahudi yang pusing lemah enggak berani pikir untuk pulang meyakinkan bagaimana Tuhan akan membawa kamu pulang menjelang berakhirnya zaman pembuangan muncul Nabi lain yang menyerukan kamu akan dibawa pulang lalu orang Yahudi pulang bangun Baetala bangun Yerusalem di situ ada Nabi yang bekerja memberi semangat kepada mereka untuk membangun Baetala nah untuk gambaran malam hari ini sampai di sini dulu satu dua pertanyaan kalau ada silahkan Mbak Eka ini sudah 4 menit menuju jam 9 mungkin silahkan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya satu pertanyaan selamat malam Baikar silahkan Pak Pak Seto saya ingin menanyakan YSGL di dalam buku YSGL ini kan dia banyak menyebut mengenai tahun dan bulan ya apakah tahun dan bulan yang digunakan YSGL itu juga tahun dan bulan seperti yang kita gunakan seperti sekarang ini satu tahun 12 bulan 365 hari apakah seperti itu begini Bapak silahkan mengingat dua jenis kalender yang satu berdasarkan peredaran bumi mengelilingi matahari itu namanya tahun apa kalau itu yang berdasarkan ini perhitungan matahari urusannya dengan matahari itu yang 365 hari itu ya kemudian ada tahun perhitungan waktu berdasarkan peredaran bulan mengelilingi bumi kalau ini kan gampang mengingatnya tahun komariah jadi antara tahun tahun masehi sama tahun hijrah ya Pak kita jangan pakai istilah itu nanti bingung nanti akan ketemunya begitu kalau yang masehi itu kan berdasarkan hitungan matahari kalau hijrah berdasarkan bulan nah kemudian begini Bapak Ibu kalau saya langsung menyebut begitu saja nanti Bapak Ibu tidak bisa memanfaatkan yang ada di teks kita buji malam Pasca Bapak Ibu nyanyikan jadilah petang jadilah pagi hari yang kita berdasarkan matahari itu kan hari dihitung sebenarnya mulai dari apa terbitnya matahari tapi kemudian dalam hitungan modern enggak jam kosong-kosong yang itu tolong tinggalkan tapi kalender atau hitungan waktu orang Yahudi itu memang jadi memakai hitungan peredaran bulan jadi hari dihitung dari terbitnya bulan jadilah petang jadilah pagi itu sudah cukup atau bagaimana Pak? kalau kita kaitkan dengan kitab kejadian hari pertama kedua ketiga itu kan menggambarkan satu minggu kan dimana Tuhan beristirahat pada hari ketujuh yang sekarang ini kita namai hari minggu seperti itu enggak Pak Seto? yang itu juga salah dulu Pak hari ketujuh orang Yahudi ini Pak hari ketujuh itu sabat Pak jadi hari ketujuh itu malah satu jadi hari pertama minggu dong hari pertama itu minggu Bapak bisa mengingat ketika Yesus bangkit ketika perempuan-perempuan datang ke kubur pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu bukan Senin kan itu ya itu hari minggu itu Yesus bangkit nah hari ketujuh orang Yahudi itu Sabtu sabat jadi mereka berhentinya hari sabat jadi ketika dikatakan Tuhan berhenti nah itu sabat karena sabat itu artinya berhenti Pak nah kalau bergeser ke hari minggu itu memang kemudian para pengikut Yesus yang menggesernya istirahatnya bukan Sabtu tapi minggu karena hari minggu mengingatnya gampang saja kata minggu itu dari oh kalau dalam bahasa Indonesia lama ahad Pak ya ahad itu kan satu ahad itu satu tapi kemudian jadi minggu kata minggu bahasa Indonesia itu dari mana katainya dari Portugis dari Portugis Portugisnya apa semua tahu Domingos kan artinya apa dalam bahasa latin Domingos Dominica Dominus hari minggu itu sama dengan Dies Dominica hari Tuhan jadi para pengikut Yesus beribadah di hari Tuhan yaitu hari minggu dan pergeserannya ya sudah pasti setelah apa ya setelah Yesus bangkit setelah ada jemaat ya Pak halo saya lagi ini Pak iya begitu betul Pak ya baik masyarakat terima kasih mungkin minggu depan Mburatna karena sekarang sudah jam sembilan jadi minggu depan kita lanjutkan nanti mungkin pertanyaannya bisa disampaikan minggu depan dan nanti ini berhubung sudah jam sembilan apa ada permenungan Pak Seto enggak enggak ini ini mau apa yang direnungkan ini background masih masih pertama kedua juga masih ya ya deh kalau begitu terima kasih banyak Pak Seto untuk pengajaran pada malam hari ini dan Bapak Ibu semua Senin depan kita akan masih melanjutkan pengajaran tentang Nabi-Nabi ini jadi tetap stay tune bersama dengan kami di channel ini dan tetap sehat dan bahagia selalu dan sebelum kita tutup pengajaran pada malam hari ini mari kita berdoa penutup terlebih dahulu silahkan Elis untuk memimpin doa silahkan ya mari Bapak Ibu kita satu dalam doa dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin selamat malam ya Bapak terima kasih untuk kesempatan pada malam hari ini kami boleh belajar dan mengenal kitab-kitab para Nabi semoga pembelajaran pada malam hari ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kami untuk semakin mengenal sejarah-sejarah kitab suci bagaimana dahulu para Nabi hidup dan melakukan banyak karya-karya dan semoga hal ini juga semakin meningkatkan iman kami kepadamu berkatilah pengajar kami Pak Seto kiranya berkat dan kasih setia Tuhan senantiasa melingkupi beliau kami juga berdoa pula bagi saudara-saudari kami yang umat muslim yang besok akan menjalankan ibadah puasa kiranya Allah Bapak selalu mendampingi dan menguatkan niat baik mereka supaya menuju kepada kesucian hati akhirnya Bapak kami akan kembali untuk beristirahat pada malam hari ini lindungilah kami sepanjang malam ini supaya besok pagi kami dapat bangun dalam keadaan yang segar semua doa ini kami panjatkan kepada mu ya Bapak melalui Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad amin dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus amin terima kasih Pak Seto Tuhan berkati terima kasih Pak Seto Bapak Ibu semua sampai jumpa God bless terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Pak Seto terima kasih Pak Seto terima kasih Pak Seto dan semua Panitia terima kasih Eka Ganteng sehat 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 Bapak Ibu sampai jumpa di depan terima kasih terima kasih terima kasih